Pemirsa malam kedua Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, sejumlah ruas jalan protokol di Ibu Kota mulai kembali dipadati kendaraan warga. Banyaknya lalu-lalang kendaraan diperkirakan sebagian warga yang tidak lebaran dan hanya mengisi liburan ke sejumlah tempat wisata. Sempat sepi pada hari pertama, malam kedua lebaran di Jakarta, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota kembali ramai kendaraan. Ruas jalan protokol Sudirman-Tamrin misalnya, yang sejak Kamis Petang tadi sudah mulai terlihat ramai oleh kendaraan roda 2 dan 4. Arus lalu-lintas di jalan MH Tamrin dari arah Sudirman menuju patung kuda terlihat ramai lancar. Ramainya arus kendaraan roda 2 maupun 4 di hari kedua lebaran dikarenakan sebagian warga Jakarta yang tidak melakukan mudik atau mereka yang menikmati liburan dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata di dalam kota seperti Monas, Kota Tua, hingga Ancol. Diperkirakan volume kendaraan akan kembali meningkat pada Senin nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.